Apa kabar teman-teman semua saat ini kita akan coba unboxing Setobok Tanaka sebagai informasi Tanggal 3 November 2022 akan dimatikan siaran analog di beberapa kota di Indonesia Nah berikut ini adalah salah satu setobok produksi Tanaka Kita lihat dimensinya disini kita lihat Panjangnya kurang lebih Ada 15 cm lebih Lebarnya kita lihat disini lebarnya ada di sekitar 10 cm Tebalnya kurang lebih 35 cm Dalam satu paket penjualan itu ada remote Ada setobok Kemudian ada adapter Dan Ada kabel RCA Dalam satu paket penjualan ada RCA Ada remote dan ada adapter Keunggulan dari setobok ini dibandingkan dengan setobok merek-merek lain Setobok ini tidak panas dikarenakan adapternya terpisah Beberapa kasus setobok panas itu karena tidak ada Power supply nya menyatu dengan setoboknya sehingga panas Nah untuk cara penggunaannya Nanti kita akan coba di tipi tabung ya Tipi tabung cara penggunaan dari setobok ini Setobok ini dilengkapi dengan USB USB ini untuk menyimpan film atau foto Kemudian ada port HDMP atau RCA dan port adapter Disini juga dilengkapi USB Di bagian bawahnya seperti ini ya Kita lihat Ini adalah tombol power apabila Tidak menggunakan remote Mas Ya mas Ada kipas sangen ya sih Kipas sangen apa tuh Berdasarkan tentang beberapa keunggulan dari setobok tanaka Salah satunya adalah setor tanaka ini dapat Menonton youtube di tipi dengan bantuan antena wifi Dan antena wifi ini dijual terpisah ya Dijual terpisah tidak dalam satu paket penjualan Jadi contohnya seperti ini Dengan menggunakan antena wifi ini anda bisa menonton youtube di tipi Tentunya dengan kuota internet ya Dengan kuota internet Dan keunggulan lain dari antena tanaka ini sudah dilengkapi dengan IWS IWS ini adalah early warning system Jadi informasi peringatan dunia Di mana tempat kalian tinggal Nanti secara langsung akan ditampilkan di pesawat wifi anda Adanya early warning system apabila di daerah tersebut ada bencana alam Jadi akan langsung masuk ke rangkat wifi anda Di sini juga ada Selain ada wifi Kemudian setobok ini dapat menampilkan foto Yang anda simpan di flash disk Kemudian ditampilkan di sini Anda bisa melihat foto anda di tipi Dan full HD ya Full HD 1080 Jadi apabila anda menggunakan clip TV digital TV LED atau LCD Anda bisa menggunakan kabel HDMI Kabel HDMI dijual terpisah Jadi anda bisa menggunakan port HDMI Khusus ya Khusus untuk TV LCD atau LED Untuk hasil yang baik Untuk bisa full HD 1080 Anda harus menggunakan port HDMI Atau kabel HDMI Melalui kabel port HDMI Oke baik kita coba di TV tabung Sekarang kita coba pasang di TV tabung Nah pertama-tama kita colokkan kabel yang RCA yang ketiga tadi Merah, putih, kuning ke TV Kemudian kita masukkan seperti ini guys Sesuai warna ya Ini jack antena ya Jack antena Kita masukkan ke posisi sebelah Kiri Seperti ini Jadi kurang lebih seperti ini ya Seperti ini Kita masukkan ke posisi sebelah kanan Kemudian Kabel adapter yang ini Kita masukkan ke posisi sebelah kanan Seperti ini Kemudian Kita colokan ke posisi Seperti ini kita tunggu ini jangan lupa guys ya di TV nya kita ubah pengaturan AV di remat TV nya kita ubah AV AV1 AV2 posisi RCA nya ada di samping TV kita masukkan kode pos wajib guys ya kode pos ini jika tidak dimasukkan early warning system tidak akan bisa bekerja dengan baik jadi kita masukkan kode pos sesuai area tempat kalian tinggal oke kemudian kita arahkan ke mode pencarian kemudian kita cari pencarian saluran kita tunggu sampai selesai kita tunggu proses pencarian sedang berlangsung tak tadi kemudian kita tunggu selamat menikmati kau kita tunggu sebentar lagi selesai scanning caranya untuk men-scan ulang adalah pencet menu kemudian pilih pencarian kemudian pilih normal scan dia akan scan ulang tunggu proses ini selesai maka siaran yang hilang tadi akan muncul kembali ada pertanyaan misalnya kenapa siaran saya patah-patah siaran digital saya patah-patah atau kurang jelas nah ini masalahnya sebenarnya di antena cukup tinggikan antena cukup tinggikan antena di rumah Anda atau kalau posisinya berada di dalam berarti pasang antena di luar ruangan kalau antena yang sudah berada di luar ruangan tinggikan antena dan arahkan ke pemancar di lokasi Anda sekalian jadi solusinya cukup itu saja apabila siarannya patah-patah cukup tinggikan antena kalau memang antenanya sudah berada di luar atau kalau antenanya berada di dalam taruh atau posisikan antena di luar ruangan dengan ketinggian disesuaikan di lokasi Anda Oke ini sudah dapat siaran digital ya siaran digital saya menggunakan antena luar ini ya tidak menggunakan antena dalam tapi menggunakan antena luar contoh antena luarnya seperti ini nanti ada di samping oke teman-teman semua cukup sekian ya nanti kalau ada pertanyaan boleh di share di komen terima kasih selamat menikmati selamat menikmati